Kalau saya mengkritisi poligami misalnya, saya tidak sedang mengkritisi poligami Nabi, tidak. Tapi sedang mengkritisi konsep poligami yang sekarang berkembang seakan-akan dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Itu yang saya kritisi. Jadi saya tidak mengkritisi poligami Nabi, mengkritisi konsep sekarang orang mengatakan tentang poligami seakan-akan dari Quran padahal bukan dari Quran, tetapi dari penafsiran seakan-akan dari Nabi padahal bukan dari seluruhnya dari Nabi, tapi dari orang sekarang mengkonsepsikan. Kenapa? Ya karena konsep Nabi tentang poligami misalnya Nabi pernah menolak poligami. Jelas-jelas itu. Sohe Bukhori bahkan lebih dari itu. Kasusnya Fatima sama Ali kan jelas-jelas itu ada. Dan karena Fatima bid'atun minni yuribuni ma'arobaha wayu'udini ma'adaha. Itu kan bahasanya ke poligami. Yuribuni mengganggu saya, kata Nabi. Apa yang mengganggu Fatima? Apa yang mengganggu Fatima? Poligami. Jadi poligami pada masa Nabi pun mengganggu. Menyakiti. Yurzini menyakiti. Jadi poligami pada masa Nabi juga menyakiti perempuan. Nah kalau konteks kritik kita kepada poligami adalah karena menyakiti, bukan karena menantang Nabi, tapi karena menyakiti perempuan. Dan yang menyakiti perempuan pada masa Nabi pun ditolak. Menurut saya islami syar'i dan sunnah Nabi. Menurut saya. Boleh salah ya silahkan. Menurut saya adalah itu sunnah Nabi, orang Nabi juga. Bahkan judulnya Imam Bukhari itu judulnya. Judul hadis tentang tadi itu adalah tentang, apa namanya, saya lupa bahasa Arabnya, tapi judulnya tentang upaya orang tua untuk membelah putrinya dari poligami. Itu kan terjadi pada masa Nabi. Belum lagi cerita Khadijah sama Nabi misalnya, dan lain-lain. Belum lagi kalau cerita Quran misalnya. Di Quran itu kan, saya tidak tahu ada gak kata-kata Quran mengatakan, terimalah poligami. Ini syariat. Yang ada kan nikah poligami dengan syarat, yaitu adil. Lalu kalau tidak bisa, fawahidatan. Itu jelas-jelas bahasa Quran fawahidatan. Jadi kata-kata poligami ada di Quran, tetapi dengan syarat adil. Kata-kata monogami ada di Quran, dan dibilang itu adna allata'ulu. Monogamilah yang justru akan memudahkan Anda tidak berbuat adil. Jadi yang kita kritik itu adalah konsep bahwa, poligami itu seakan-akan Qur'ani. Padahal Qur'annya bilang, poligami yang Qur'ani itu harus adil. Bukan poligami titik. Taif poligami yang adil. Kalau tidak adil, kata Qur'annya fawahidatan. Monogami. Jadi monogami menurut saya, itu lebih mudah orang untuk berbuat baik, sakinah, seperti kata Quran, adil, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya siang, gak bimbang, saya berharap Mame jangan bimbang, jelas-jelas fawahidatan. Bahkan ada kata-kata dalam Al-Quran yang mengatakan, dalam surat Al-Anisa juga, ayat 130 kalau tidak salah, yang jarang juga disadari oleh para penghafal Al-Quran di Indonesia. Jarang sekali. Karena saya pernah ngobrol juga sama teman-teman PT IKI, teman-teman IIKI yang hafal Quran, saya bilang di Quran ada ayat yang mengatakan cerai dari poligami. Itu masa sih katanya? Loh, itu ayat 130 gimana itu? Wa in ya tafar roko. Kan jelas, bercerai ya tafar roko itu. Wa in ya tafar roko, yu nilahu kulan min saatih. Kalau mereka berdua bercerai, maka bisa jadi dengan cerai itu justru akan kaya. Cerai bisa kaya itu gimana tuh? Itu bahasa Al-Quran. Masih bahasa, lafad nanti makna beda-beda, tafsir beda-beda, tapi bahasa literalnya itu, ya tafar roko, bercerai, yuh nilahu, Allah akan membuat kaya, kulan masing-masing, dari suami istri, min saatihi, dari kekayaan Allah. Nah bahasa Quran yang seperti ini, jarang disadari oleh kita, para ulama, lalu seakan-akan orang lari dari poligami, lari dari syariat nabi gitu loh. Padahal yang kita lari bukan dari syariatnya, tetapi dari praktek syariat yang seakan-akan syariat, seakan-akan sunnah, seakan-seakan Qur'ani, padahal Quran dan hadis memberi rambu-rambu terkait dengan poligami itu. Nah salah satunya rambunya adalah tadi, adil, islah, ihsan. Itu di ayat 129 sebelum cerai. Jadi poligami itu dibilang di 129-nya, lakukanlah dengan cara adil, lakukanlah dengan cara ihsan, dengan cara islah, dengan cara takwa, takwa itu menahan diri, dan itu kalau tidak bisa, susah, lalu ya sudah, wa'idnya tafar rokok, cerai. Jadi gak ada kata-kata sabar dari poligami dalam Al-Quran, tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah adil, lalu islah, itu semua bahasa-bahasa yang mengajak suami-istri untuk kedua-dua pihak islah. Islah kedua-dua pihak dong. Tetapi kalau misalnya istri atau suami bisa jadi tidak mampu atau tidak mau, ya gak apa-apa. Tapi ini tidak ada. Di KHI tidak ada. Di Fikih jarang dibahas. Di Ceramah apalagi. Sehingga kesannya, kalau ada orang yang, saya gak mau poligami, lalu seakan-akan menolak syariah. Menolak sunnah. Menurut saya ya tidak. Yang dia tolak itu adalah, ya praktek ini. Kenapa, kalau menurut saya, kenapa di media membicarakan poligami? Yang dibicarakannya poligami seperti yang dipraktekan oleh para ustad itu, yang dibicarakan, kan tidak membicarakan poligaminya Nabi. Menurut saya ya. Itu yang, kan ketika ada kasus itulah yang kita bicarakan ya. Karena itu kalau, kalau saya atau yang lain ya, ketika berbicara poligami, yang saya bicarakan adalah, konsep poligami, menurut orang-orang seakan-akan, Qur'ani tanpa syarat. Sunnah Nabi tanpa syarat. Padahal kalau mau komprehensif membahasnya, poligami itu punya syarat, punya cara, yang jika dipraktekan, sepertinya hanya Nabi yang bisa. Sepertinya. Jadi karena itu adalah wajar, kalau ada orang, yang mengatakan, kayak saya misalnya, yang mengatakan bahwa, justru yang lebih sunnah, dalam arti, nilai-nilai ideal, antara suami dan istri, yang lebih sakinah, yang lebih mawadah, yang lebih rohmah, apalagi, yang lebih mu'ashah, robil ma'ruf, ya semua nilai yang ada dikurang sama hadis, terkait pernikahan itu, pernikahan monogami, itu yang lebih, lebih memungkinkan terjadi itu. Bahwa di poligami mungkin terjadi, ya bisa jadi, tapi siapa yang bisa, saya tidak tahu siapa yang bisa. Tapi kalau, secara kemanusiaan, secara umum, jika kita menetakkan perempuan juga sebagai manusia utuh, yang berhak untuk bahagia, berhak punya rasa, berhak punya keinginan, maka yang sesuai dengan nilai-nilai dalam surat Ar-Rum, untuk sakinah mawadah wa rahmah, dalam surat, Baqarah, kalau tidak salah, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, dan lain sebagainya, ya monogami justru, dan saya yakin sekali, kalau saya, jadi tidak, 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 tidak bimbang dalam, dalam, terima kasih,